Halo Nupri 123 lagi disini dan ya sesuai judul aku bakal nge-review deck Pokemon yang kekuatan utama atau nilai jual utama dari deck ini adalah kemampuan untuk nge-heal jadi ini adalah deck Blissey EX yang dikombo dengan Mankidori kombo kedua Pokemon ini membuat Pokemon utamanya yaitu Blissey itu kayak gak bisa mati gitu nanti aku jelasin gimana cara mainkan deck ini terutama mekanisme healingnya itu seperti apa jadi kita mulai langsung saja guide video deck Blissey EX ini masuk ke pembahasan pertama Apakah deck ini F2P friendly seperti biasa kita lihat dari tiga sisi budget performa dan keuniversalan kalau dari segi budget deck ini termasuk deck mahal karena satupun Pokemon di sini nggak ada yang dikasih gratis dan Blissey EX ini kamu harus bawa empat yaitu kartu EX berarti 600 kredit dikali kali empat Chansi dan Mankidori ini sama-sama kartu rare ya jadi satu kopinya harganya 400 kamu kali empat untuk Mankidori terus kamu kali empat lagi untuk Chansi karena Mankidori nya kita bawa empat sementara Chansi kita juga bawa empat jadi mahal dik ini dan kau dari segi performa deck ini itu jelek kalau ketemu tipe deck yang menikio yang bisa sekali gebuk langsung mati Pokemonnya karena ya apa kan tujuan deck ini adalah nge-heal apa yang mau kamu heal ketika Pokemon musuh itu bisa mukul Pokemonmu terus mati langsung apa yang bisa di-heal gitu kan dan sekarang cukup banyak ya deck tipe wanit ko di meta yang paling populer ada Raging Bull Ogre Pond kalau yang kedua ada Cian Powex terus yang ketiga ada Dialga Vistar tapi deck ini tuh bagus banget ketika ngelawan dengan tipe deck spread ya dan kamu beruntung di meta sekarang ada satu deck Pokemon yang kekuatan spreadnya tuh sangat mengerikan yaitu Dragapult EX Dragapult EX itu kelihatan jelek kalau ngelawan deck ini karena ya dia tuh nge-heal jadi spreadnya tuh kerasanya nggak berguna gitu dan yang terakhir soal keuniversalan Bliciax ini Pokemon normal dia energinya energi putih artinya ditempel energi siapapun masuk jadi kamu istilahnya mau pakai dia di semua deck pun bisa kalau kamu mau gitu lalu Manki Dori ini ku separuh dikit ability-nya tuh aktif ketika ada energi gelap atau energi tak ketempel di Pokemon ini artinya apa semua deck yang mengandalkan energi hitam atau energi dark itu bisa dimasukin Manki Dori dan ada juga variasi Manki Dori yang dimaini sama Gardevoir X karena ya sama-sama tipe psychic gitu jadi merangkum dari tiga sisi itu dah kini bisa aku bilang tidak F2P tapi lebih ke arah bagus tapi mahal kita masuk pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung kenalan soal Pokemon penyerang utama kita Blizz EX state 1 HPnya 300 ini adalah Pokemon EX state 1 dengan HP terbesar ya di format sekarang jadi dia tanky sekali punya attack return dengan 3 energi coreless 180 damage cuman karena kita sering pakai double turbo selain energi hitam ini jadi kebanyakan damage-nya 160 gitu dan dia punya efek serangnya bagus dia bisa ngambil kartu setelah kamu lakukan serang ini kamu bisa ngambil kartu dari deckmu untuk dibawa ke hand sampai kamu ada enam kartu di handmu jadi dia enggak butuh Pokemon pencari kartu ya kayak bibarel tuh enggak perlu dia tinggal rutin ngetek aja kartu selalu ada di handmu enam minimal dan ability happy switch dimana beli Nisan connect dengan abilitinya monkey Dori dia tuh dengan happy switchnya ini bisa memindahkan satu basic energi dari Pokemon kita ke Pokemon kita yang lain jadi enggak harus dari badannya dia gitu dan yang kamu pindahin pasti energi gelap karena dari ability yang sudah ketulis itu harus basic energi jadi pasti energi gelap dan kamu pindahin itu kemana ya yang pertama kamu pindahin ke Blizz EX cadangan ya kalau misalnya Blizz EX mau nyerang yang ada di cadangan ya kamu pindahin gitu tapi yang kekuatan sesungguhnya adalah ketika kamu memindahkan energi gelap itu ke monkey Dori supaya ability adrenal brainnya ini langsung nyala gitu seperti yang bilang gitu abilnya baru nyala ketika ada energi gelap yang ketempel di Pokemon ini dan efeknya nih apa ability adrenal brain kom bisa memindahkan tiga damage counter atau start dengan 30 damage dari satu Pokemonmu ke Pokemon musuh ya jadi udah kamu pindahin dari Pokemonmu ke Pokemon musuh gitu tapi ke salah satu Pokemon musuh juga jadi enggak harus kamu pindahin ke Pokemon aktif boleh yang di bench yang kecil-kecil tuh bisa pindahin ke situ dan dia itu bisa di-stack artinya Manki Dori komisah punya 2 Manki Dori ya 2 Manki Dori mu bisa melakukan dua kali ability adrenal brain itu dan ini adalah salah satu contoh cara bermainnya ya misalnya kamu punya Blizz EX diaktif yang sudah ke damage 100 damage 110 damage counter gitu kamu tinggal pakai aja ability happy switchnya di abilisi aktifmu kamu pakai kamu pindahin energi satu energi gelap ke Manki Dori lalu Manki Dori itu pakai ability adrenal brainnya kamu pindahin 3 damage counter dari Blizz EX aktif ke Bibarel contohnya itu jadi Blizz EX nya jadi 70 Bibarel jadi 30 lalu kamu masih punya Blizz EX cadangan jadi kamu bisa pakai lagi happy switchnya ability dari Blizz EX yang ada di cadangan untuk pindahkan energi dari Manki Dori mu yang pertama ke Manki Dori kedua atau sebelahnya gitu terus ya Manki Dori keduanya bisa melakukan ability adrenal brain lagi dong itu adalah salah satu contoh cara penggunaan dari mekanik gil yang ada di deck ini gitu dan kau masih punya Charon scare ya Charon scare ini kamu bisa naruk satu Pokemon Korosmu berarti Blizzie doang ya yang bisa dipakai yang punya damage counter kamu taruh balik ke handmu semua beserta item dan kartu yang ketempel di Pokemon tersebut jadi misalnya kalau Blizzie mu itu sekarat kan HPnya Blizzie ini tebel ya jadi kemungkinan musuh bakal kasih damage tanggung jadi 200 HP eh 200 serangan 250 serangan sisa HPnya 50-30 atau bahkan 10-20 gitu ya kamu tinggal pakai Charon saja untuk menyelamatkan Blizzie mu itu musuhmu udah nge-demain sakit-sakit tapi kamu bisa menyelamatkan Blizzie EX mu dari kau kita masuk pembahasan berikutnya gimana komposisi Pokemon di arena untuk term pertamamu kalau bisa setupmu sebagus kayak gini udah ada ada dua Chansi dan tiga Manki Dori satu Chansi aktif satu Chansi bench kalau ada tiga Manki Dori di bench tapi kalau harus suruh meleh Manki Dori dua Chansi dulu yang disetap karena jelas jawabannya Chansi karena Chansi itu bakal jadi Blizzie yang jadi penyerang utama Manki Dori itu dia tuh support tetap tujuannya bukan Pokemon utamanya jadi setup Chansi dulu minimal dua lalu ya misal kongko kalau kamu nggak nggak bisa tiga Manki Dori dua Manki Dori aja udah cukup untuk term pertama lalu di tentu selanjutnya dari early game sampai late game ya tinggal evolusi Chansi ke Blizzie terus dibuat nyerang Blizzie diaktif mati masukin Blizzie cadangan terus setup Chansi baru buat nanti jadiin Blizzie lagi gitu terus kalau kamu misalnya baru bisa nempelin satu atau dua Manki Dori masukin lagi sampai tiga gitu biar optimal karena kita bawa empat dan ya slot free slot itu yang kosong itu jangan diisi Manki Dori lagi Manki Dori alias kamu jangan pernah mainin 4 Manki Dori karena kemungkinan Manki Dori keempatmu tuh bakal nganggur enggak ngapain karena nggak dapat energi gelapnya dari transferannya Blizzie ya jadi daripada gitu komenin aja tiga Blizzie X dan tiga Manki Dori biar kamu bisa ngemainin atau minda-mindain energi dari Manki Dori satu ke Manki Dori selanjutnya tuh seperti yang kuajarkan tadi itu lebih gampang karena makin baik Blizzie otomatis ke makin bisa enak akan minda-mindain energinya kita masuk ke pembahasan lisan yang terakhir yaitu aku akan menjelaskan tool-tool yang digunakan di deck ini karena cukup banyak Pokemon tool yang ada di deck ini kita ada empat yang pertama adalah expect tool ya Pokemon tool yang expect yaitu hero skip simple nambah 100 HP tempelin ke Blizzie jadi Blizzie ini HPnya jadi 400 jadi tebel banget jadi enggak mungkin bisa di wanita kalau ada hero skip 300 aja dia itu udah sulit di wanita ya kecuali delete game kalau ada rescue board dia mengurangi retreat cost dari Pokemon yang ketempel sama tool ini sebanyak satu energi chorus artinya apa kamu tempelin ini ke Manki Dori Manki Dori mu Retreat cost nya jadi nol dan itu kamu pakai buat apa kalau misalnya di awal kamu tuh mau nggak mau harus taruh Manki Dori mu diaktif ya kamu tinggal tempelin rescue board mu buat memundurin tuker tempat sama chancy gitu dan ya akan bisa mundur gratis dengan rescue board ini kalau ada rigid band Pokemon Tony cuman bisa dirasain efeknya oleh Pokemon state 1 artinya cuman Blizzie extok yang bisa pakai Pokemon tool ini efeknya apa ngurangi 30 damage dari serangan Pokemon musuh jadi kalau ketempel sama rigid band Blizzie mu ini butuh 330 damage untuk diwaniko dan dia terus mengerasakan 30 reduction damage ketika ketempel sama Pokemon tool jadi tujuannya hampir sama kayak doskip gitu membuat Pokemon di situ tambah tebel tambah susah mati lalu yang terakhir ada TM Technical Machine Turbo Energize dimana dengan serangan ini Turbo Energize kamu bisa nyari atau ngambil dua basic energi berarti kamu ambil dua basic energi hitam dan tempelin ke bench Pokemon sesuka hatimu ya asal Pokemon di bench udah jelas tujuannya supaya mempercepat setupnya Manki Dori mu gitu Jadi kamu langsung cari kamu pakai eh Manki Dori itu bisimu buat nyerang nggak masalah terserah itu pakai serangannya cuman satu enakoros kamu tempel energi apapun masuk gitu kamu buat serang pakai Turbo Energize masukin energi-energi itu ke Manki Dori Manki Dori di cadangan jadi setupmu yang nempelin energi gelap buat ebelinya nih biar bisa aktif itu jauh lebih gampang dengan adanya TM ini dan kita masuk ke gameplaynya ya dan ini bagus sekali setaku bisa kamu lihat kita your turn term pertama kita udah dapet kayak gini mantap langsung tempel dan aku udah enggak tahu ini dekat apa lawan kita edek kita adalah dek yang ngasih damage counter jadi kita bisa ngembalikan damage counter dari yang dia kasih ke dia lagi sementara dia juga bisa melakukan yang sama karena dekmu sini juga pakai Manki Dori soalnya aku enggak tempel ntm karena kita nggak bisa nyerang ya di termutama kita nggak bisa nyerang jadi enggak ada gulanya nempel TM kita skip jadi ya ini kayak kita lempar-lemparan sandal ini dilempar dilempar balik dilempar balik di miskontrol kalau ada yang bilang dek ini bukan dekili aku ngerti sih karena ya Manki Dori ini bukan ngakil tapi mengembalikan damage yang dikasih musuh ke dia lagi itu tapi ya karena outputnya sama-sama ngurangi damage yang ada jadi pokoknya kita jadi bisa disebut juga degil gitu oke Iridah ini pasti buat ngebut up frost lastnya dan teks mereka tuh harusnya bagus yang lawan dek ini gitu karena semua Pokemonnya semua Pokemon kita tuh berebelitikan frost last itu kan ngasih ability eh dia ngasih damage counter ke Pokemon yang punya ability gitu tapi karena ya kita bisa ngembalikan damage yang dia kasih jadi kayak nggak kerasa gitu tapi dia bisa balikin lagi ke kita jadi rasanya kita yang menang karena kita menang HP ya di Pokemon diaktif ini jadikan dia bisa kembali kita kembaliin berarti kan kayak anggapannya Anu jadi nol gitu seimbang sementara yang diaktif ini eh ya walaupun kelemahannya sama si ini growlet ini eh si chance atau si beli sini kelemahannya sama Pokemon fighting tapi rasanya dia nggak bisa memaniki aku karena setauku ya si arkananya itu nanti dia bisa 120 oke Wih hampir salah ini tempel ini disini kita main aman ya kita hilangin efek burn-nya dengan evolusi jadi kalau misalnya ada Pokemonmu yang kena efek spesial atau spesial condition bisa kamu hilangkan dengan sesimpel mengevolusikan dia nah itu pokoknya semua efek spesial condition hilang ketika kamu evolusikan Pokemon tersebut eh keep jauh bok let's go eh nah nah kalau dalam posisi gini aku malah bisa memanfaatkan keep jauh bok itu untuk menguntungkan gue ya Nah ini 32 damage counter aku bisa kembaliin langsung itu kesenorannya itu tempel lagi 2 damage counter lagi dia malah yang rugi karena dia nempelin dan keep jauh bok nah lihat Oh ini Aduh tapi chance iku baru jadi satu aku bersadar tidak eh oke eh Aduh chance iku baru jadi satu ya Yaudah nih yang sih nah tapi efeknya keep jauh bok aktif ya kalau pakai Nesbul karena kan aku basically menggunakan bola untuk nemerlin Pokemon di arena bukan manual itu ini paling enggak buat tabungan ya biar bisa dipindah di next kan ya mindanya maksimalnya tiga di meskontrius jauh kart oke nice 2bc jadi tapi masih belum dapet energi gelap ya tapi paling nggak 2bc jadi bisa ngebolak balin energinya supaya kita bisa pakai ability Aman kidori itu oke iya nih pokoknya selama aku bisa nge-duluan aku yang menang ini kalau di match kayak gini nih karena nah ini Arcanine nah ini kan damagenya jika punya damage counter 90 berarti 120 kan 120 eh berarti kalau dikali 2 masih 240 terus masih ada pengurangan damage ya berarti kan bukan 120 ini karena aku pakai nge-nge-nge-nge-nge itu berapa ya minus 30 kan dan itu setelah weakness atau sebelum weakness yang hitungnya after berarti 90 berarti 90 dik2 masih 180 masih jauh banget dari kata ke ini bliziko di next-end nah ini Froslass dia during Pokemon checkup taruh satu damage counter untuk tiap Pokemon di arena yang ada ability baik dari pihak dia jadi dia sendiri kena si Froslass nya dan pihak musuh terus nanti ketika udah banyak nanti aku pasti bakal kurevue lah deg ini deg ini juga bagus ya deck budget ini tuh Froslass Arcanine sama Mankidori nah nanti ketika di badannya Froslass kelas dan Pokemon berarti lainnya yang ada di arena yaitu Mankidori juga sama dia bakal pindahin ke Mankidori tapi ya kita bisa kembaliin lagi gitu di misi yang dia kasih makanya jadi kayak nggak ada gunanya gitu dia ngelawan deg yang salah jeng lawan deg yang bisa kembaliin demikian dia kasih Oke sementara kalau mau adu-aduin Pokemon di aktif ya buat Pokemon gue jelas Pokemon kumpulan besar kecuali sehar kena ini bisa balik aku dan kamu jangan ngarep dia serang pakai siring flame ini ya dia nyerangnya pakai perat fengs pasti karena pakai perat fengsi 1690 kalau ada Pokemon di bench dia yang ada di match counter sementara ya kamu bisa lihat ini banyak sekali di match counter yang ada di Pokemon nya sekarang nexten jadi implisy tempelin hero skip ya aku yakin dia nggak bawa lo specium soalnya ya itu gap jembok ganti aja Kartazone aku tidak mau dia bisa manfaatkannya lebih jauh lagi ya Oke masalahnya dia sekarang tuh yaitu hanya dia dikit dan dia nggak bawa energi gelap mungkin Oke dia langsung serang gitu aja eh oke nah ini nah eh oke kita masih bisa kembaliin jembok di mesinnya dia kemungkinan ya bisa ya Oke Sini tuh kita nggak butuh support ya nggak butuh Oh ya udah beli si lagi jadinya jadi nggak beli si langsung supaya kita bisa makin enak pindah-pindah energinya tempelin di sini terus kita lihat dulu oke gini dapet apa kedai percayaan sekarang worth it ya kan bisa kosong total tuh sementara aku masih punya double turbo di sini ya pakai channel sekarang aja deh nggak jadi pakai Yono ku buat dia menangis ini dipindah dulu di sini kita transitkan pindahkan dulu energinya biar monkey jodinya bisa beraksi kita cara sekarang dulu set mampus 250 dimensya tidak berasa sebentar aku pindah sama yang ada aspect ini kupindah sini ini taruh sini dulu kita kita pakai dulu ya di sini ability-nya tetap untuk pindahkan image counter aku aku mau matiin si bentar 30 30 ya berarti yang bisa kumatin cuman si snoran nya disini karena kalau itu masih 90 masih belum cukup ini kupindah lagi seperti yang kau ajarkan secara lisannya lebih pindahin ke ya monkey dari apapun yang belum dipakai ability-nya nih karena kita punya eh tiga blisi tadi jadi makanya bisa tiga kali beli di kan Oke dan dia menyerah jadi kita lanjut ke gameplay berikutnya Oke dan kita mulai gamenya ya dan waduh ini aku temukan apalagi nih chestnut ini eh censi pasti dua censi ya setup yang aku ajar kan tempran energi artasunnya buat monkey Dori do ini trenernya cuman channel scare ini aku butuh trainer yang bawa kartu lain aku butuh double turbo ini Oke kita enternya setelah tadi di pertandingan pertama kita membuat musuhnya Red Squid itu tadi Anu kalau kulanjutin sebelum dia merah itu pasti snoran kan sama si arkenanya mati tuh karena kan aku masih bisa pindahin setelah pakai ability-nya terakhir ke di mankidur itu ke Censiko atau ke blisiko sorry buat nyerang arkenanya diaktif Oke sama ogrepon ya masuk-masuk aja needle line jika pokémon chestnut V diaktif mu damage by entek put tiga damage kontrol ke attacking Pokemon loh kuyo malah seneng toh si blisiko Oke karena ya bisa aku kembaliin tuh dan di meja dia nggak besar-besar banget ini 130 doang peda ogrepon sih tapi ogrepon yang makmur sekali sementara kartu kudian miskin kali ini ini jelek banget eh ini kalian kalau mau nambahin luminian boleh-boleh aja kok tidak gini satu aja tapi jangan lebih dari satu karena lumini bisa manfaat apa itu kayak eh minamatkanmu dari kondisi yang kayak gini ya yang jelek ini karena dia rasanya nggak mungkin pakai iono sih karena dia tahu ini kartu kulagi jelek rasanya dia biarin kayak ini eh nice eh artisan Vessel ya paling nggak bisa nyari energi lah ya Manki Dori lagi eh jangan jangan sekirku buang saya tidak butuh jaring sekarang saya butuhnya blisi nih aku pakai dulu aja daripada janji kode aktif ini di ko lumayan ini udah bisa nempelin satu energi ke Manki Dori nya eh jadi paling nggak next turn kita bisa nyerang walaupun dengan tiga energi gelap ya kita enter dulu ya ya next udah bisa nyerang pasti ya ya kecuali di ono tapi aku malah tambah seneng kalau di ono kartu jadi 6 lagi still dance dari masa dia mau nge ono kartu yang banyak Dian itu ini lumayan ya paling enggak sebelum nyerang udah bisa ngembalikan 3D mencounter pakai Manki Dori nya nih Hill 30 Oh dia bisa ngelih juga Oke ini tapi aku bingung penyerangnya tuh siapa chestnut nya tol ogreponnya sih karena serangannya chestnut ini enggak sakit cuman 130 dia butuh one hit ke aku dengan tiga eh bentar dengan tiga hit ya kalau misalnya di aku pakai aspect itu butuh berapa hit berarti empat Iya dia butuh empat hit kalau aku pakai aspect mana lama banget ini aku enggak paham yang aku takutnya dia punya Oke nice dapat double turbo Oke kita bisa cari lagi eh nander nanti Dori terus ya kita serang ya akhirnya hand kita terselamatkan 160 oke nah ini aku kena tiga damage counter ini disini karena dia punya ability tuh itulah tep 30 nanti nexternya kembaliin 30 tuh bahkan 60 ya karena aku udah siap dengan ini satu energi hitam lagi disini aku serang sih Oh tapi dia ada Radian Sarina wait wait tuh oke itu kenapa Radian Sarinanya HPnya bisa 180 Oh efeknya kriketun sih plus 40 HP Oke Oh ya Oh ya makanya sih chestnut ini besar banget ya udah abenya ya Oke shaman itu kartu late game kalau price card yang kita ambil atau musuh ambil nambah saat nambah 40 damage jadi kalau dia ngambil kita ngambil 5 berarti udah 260 damage Oh ini tuh Oh ini tuh deck tanker tahu gila tebal banget ini jadi kita ngelawan deck tanker pakai deck tanker unik-unik match hari ini ya yang pertama tuh kita ngelawan deck damage spread pakai deck damage spread sama-sama pakai monkey dari di game kedua kita ngelawan deg yang HPnya besar Pokemon utamanya dengan musuhnya juga pakai Pokemon dengan HP besar aneh banget eh oke paling nggak kita masih bisa nge-spread lah itu sih ke kriketun nya tuh sementara dia akan cuman fokus buat nyerang Aduh dia buang artasun ku tapi untungnya yang dia buang artasun ya bukan expect ya kalau aku dibuang expect nya nangis aku aku butuh expect ini tapi kayaknya dia belum bisa nyerang deh karena ini cuman satu loh nge-spread baru dua sementara sementara dia butuh tiga Oke nice good 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 ya kita akan mulai peristiwa pemindahan energi ini ya satu kita pindah lagi eh mana ya ke aktif aja ya bentar 140 kalau tambah 60 berapa 200 bentar 160 400 Oke kita butuh ini ya kita pindahin dulu ini tapi yang satunya nggak usah karena ini kan damage-nya sudah 180 kan ya eh 160 berarti kan udah 330 betul nggak matematika aku aku takut salah ini eh betul terus ya kita mainin dulu eh belisinya ini aku pindah energinya ke ini Mankidori supaya Mankidori kalau aku pindahin ke kriketun eh ya sama aja sih ya kupindahin aja lah itu jadi buat bukan nge-spread ini beneran buat nge-heal karena kupindahin ke kriketun kayak menurutku nggak ada gunanya karena dia udah pakai Radian Sarina dia bisa nge-heal 20 damage eh aku nggak mau Yono karena kartunya dia lagi dikit mendingan kayak gini aja udah bagus ini oke oke ya kita serang ya biarin gini aja kartu dia kita kita enggak pakai supporter kartu 30 Yulia yes please Oke jalan ya terus kita bisa pindahin lagi di next and dan di pemindahan kali ini kriketunnya langsung mati rasanya ya karena aku udah pasti di damage ini sama nah bentar ini kenapa kok ngelaknya ya udah karena ini dia pasti di me 130 aku bisa kembaliin 90 damage-nya karena pemasang tiga Mankidori kan kupindahin si kriketun dah pasti ko itu atau ku buat pindahin ke Ogrephone aja supaya aku bisa balik ya Ogrephone itu juga bisa karena 160 ditambah 90 damage enggak 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 energinya baru sadar nih berapa empat Oh no mati ini si beli si ke-47 Oh belum mati kok uh satu bentar kuitong dulu 1234 567 berarti kan 210-240 oke belum mati belum mati eh eh mati ya Aduh udah ada damage counter aku lupa Oh no Aduh gara-gara enggak ada item ini Coba kalau ada item enggak mati nih karena pas gitu 240 demikiannya udah ada 6 jam damage counter ini matikan ala kuyono ajalah nexternya aku butuh item soalnya aku butuh expect gua di sini eh masuk eh kita tuh bisa nyerang jangan khawatir karena iya kita akan bisa minda-mind energi aduh tapi nggak enaknya tuh ya gitu bersih nih enggak ada damage aku nggak bisa ngerti ini kira-kira itu nyanyi tempering asal aja enggak kita pakai kerta zone eh oke nih aku dapat pilihan dapat arven jadi aku pakai aja lear punya jadi supaya beneran pasti dapet tool karena aku butuh expect ku disini dan energi lututu bentar lihat dulu ya energi lututu atau mendingan itu ya seprat aja chance iku ini mau kembaliin rasanya sama satu yang iya chance nsi rotajel biar aku bisa nempelin tiga blisi seperti biasa biar seimbang blisi blisi chance sama energi gelapnya aku kembaliin kembaliin semua eh ya masuk sini eh ya masuk masuk pindah energi mankidori masuk aku satu lu dia lupa ngeheal ya dia lupa ngeheal pakai radian serinaya good good 160 dulu matiin tapi yaudah bagaimana oke yes next turn ya grupnya udah pasti mati dan ya kemungkinan kita bisa dapet double kill kita ya Hai pakai si mankidori ini karena bisa nempel satu energi lagi disini dan ya kalau oke giri mungkin aku bisa melakukan combo yang lebih gila lagi kayak tadi di game pertama aku bakal pakai challenge karku supaya menyelamatkan blisi enaknya cara sekali tuh semua kartu yang ketempel dibadanya Pokemon kita tuh enggak hilang balik kehen bedanya sama Profesor Turo itu kalau kalau Profesor Turo kan cuman kartu Pokemon yang balik kehen sementara kayak energinya toolnya tuh kebuang semua tapi yaitu challenge cuma bisa dipakai di Pokemon Corloss Oke Star belum wih oh bisa ngeheal wih ilah ngeri juga tuh kenapa Oh namanya set boy makanya Oh iya dia ngapain ngeheal ya tapi padahal dia tahu kemungkinan eksternya tapi ya udah mungkin karena takutnya enggak aku pakai gitu dia karena next tetep oke wuh dia mundur Oke tapi ada bos di sini jadi kutarik aja sama aja nasibnya aku tarik dan si krek itu nya tetap mati pokoknya kalau intinya kalau Pokemon apapun nyerang blisiko dengan damage di atas waduh ini berapa ini serangnya 40 damage price card Oke belum mati belum mati naslas masih 200 Oke kita bisa memindah-mindahkan energi dulu ya di sini ya ini tementar yang jelas ini harus kita adrenapin dulu 123 oke balik hai eh Nipi aku pakai boss aja deh aku mau kau si ogreponnya tuh Oke ini tempelin dulu di sini ya Hai eh si bentar ini aku belum pakai beli dikuan jualnya Nah kita pakai dulu ya sih krek itu nya makanya aku bilang pasti mati nggak mungkin enggak mati terus eh ini masih aku pindah lagi ya energinya karena ada satu mankidori yang belum dipakai belitinya ini lagi eh nice Adrenal brain again mati nah sementara agar banyak juga mati di next jadi aku tinggal putus satu boss lagi mungkin buat menarik sih adiansya rinanya karena next aku tinggal sisa satu press card ya ini eh happy switch Iya atau enggak usah-enggak usah ya jangan pos tarik ogreponnya return ya return eh bentar aku pakai energi lotoku dulu aja nah sebetul terubuh berarti ya bisa berisi gue bisa nyerang lagi dengsi ikut 40 terhokin ice-nya dapat dua press semoga ada posisinya oke nice kita mungkin bisa cari bos pakai oke gitu bentar saya minggu ini bisa nyerang berapa cm-nya musuh 40 kali lima oke mati ya ini berarti 300 eh belum mati eh udah mati sehat lebih-lebih 100 ya soalnya tiga berapa berarti berapa tiga 300 ntar 40 kali lima 200 320 ya tapi kalau aku dapet boss ya udah aku yang menang gitu oke eh terus kalau aku dapet item kayak si eh eh pakai tool sorry kok item itu aku bisa enggak aduh tapi dia kalau enggak butuh aku yang ngakal wunas berdua itu ya berdua bisin disini nih gua habisin dululah kartu bu kita lihat ada beberapa ada kartu apa aja di enggak usah Oke ada rigid band Oke ngasih rigid band akan jadi penyelamatku ya penuhin aja tuh untar ini aku pakai gear dulu bos please Aduh challenge Oh enggak pakai cara saja nah karena dengan challenge ya dia nggak bisa banget kekir oke challenge ya tapi aman kita ada arven sorry kok challenge ada arven tadi sini ini pindahin supaya kita bisa nyerang oke lagi ntar ada bos nggak sih di handku lu ada masih ada dua ya udah aku ambil si poke gearnya terus terus aja ah hijabin let's go oke lebih seru ya game kedua nih ini taruh si mankiduri aja ini udah enggak peduli sih cuman sekedar buat ngabisin kartu aja ah iternya let's go uh nice 160 ya jadi ya sudah bilang sudah bisa dibilang kita menang kecuali dia ngemundurin di shaming nya terus pakai chestnut ya karena ya kalau misalnya dia ngehit aku kan 320 belum mati karena dia butuh 330 damage untuk wanita ke obisiku sementara tadi dia udah pakai Roswecumenya ini kalau kalah tetep kuakplot kok ini lumayan seru soalnya game yang kita bisa menunjukin kombo-kombo mankiduri baginya disini secara lebih jelas daripada di game pertama game pertama karena udah nyerah musuhnya hmm oke dia mundurin berarti ya tugas kita cuma nyari atau ya pakai cara sekali gitu mau apalagi kita cara sekali aja terus kalau misalnya aku masih build Bos soalnya akan cara sekali Oke bos eh oke touchdown Wow mati Aduh tapi enggak bisa cara sekali kalau cara sekali aku aku berarti butuh Bos ini Oke oke eh eh let's go bos bentar enggak masalah tekan ini takutnya usah itu jemisnya berapa saat tuh 6060 300 ya udah pasti matikan ya udah menang kita bom satu 6060 oke ya gameplaynya sudah lengkap ya udah menunjukkan gimana kombo-nya kan kita nge-heal dengan mindahin damage counter loh jadi eh kenapa ini no terima kasih karena sudah menonton namun terima kasih karena lebih tepatnya sudah mendengarkan selamat menikmati